Oke guys, balik lagi di Dibung Pets. Jadi di video kali ini, aku masih bareng sama gue, Skiwon, guys. Jadi, sambil kita curi ilmu, guys, ya. Curi ilmunya nih. Dari senior kelinci kita, guys, ya. Karena aku tuh pengen tau lah istilahnya sejarah beliau. Terus kenapa sampai suka kelinci. Dan sekarang itu menghasilkan uang puluhan juta dari kelinci. Bisa beli domba dari kelinci, guys. Bisa beli... Ya, pokoknya kalau gak salah denger, kemarin itu bilang juga beliau ini beli motor, guys. Dari kelinci. Nah, maka dari itu kita langsung bahas aja, guys, ya. Di video kali ini. Oke? Saya mau tanya dulu, Kang. Dari kapan Kang Kliwon ini suka sama kelinci dan sesuka apa sih sama kelinci? Kita sebenarnya awal mula sih, ini, Kang. Apa? Ya... 3-4 tahun yang lalu lah. Cuma kita menepuni di kelinci ini. bener-bener apa ya? Diterponin di tahun 2021. 3 tahun yang lalu mungkin ya. Sebenarnya sebelum itu juga udah mulai ini sih, Kang. Udah mulai suka sih. Pas awal-awal COVID lah. Oke. Mungkin gara-gara COVID itu... Ya, pas awal-awal COVID kan kita di... Agak selesai-selesai ya. Pas awal-awal COVID kan kita dirumahin, Kang. Kerja, kan. Jadi kita di rumah gak ada kegiatan nih. Kalau yang lain kan ada di bunga, ada di ini. Kalau kita kemarin tuh di kelinci, Kang. Gimana? Sebetulnya lagi senengnya di kelinci ya. Oke. Jadi kita beli kelinci. Terus... Ya, mungkin berkembang lah di situ. Nah, gini, Kang. Saya mau tanya. Kan sekarang itu kelinci-nya, Kang Clewoni mungkin jadi salah satu usaha ya. Jadi salah satu usaha Kang Clewoni. Nah, dari awal Kang Clewoni beli kelinci ini emang niat buat usaha atau sekedar hobi aja tadi? Tadinya sih kita hobi, Kang. Jadi awal mula sih kita hobi terus ternyata menghasilkan cuan gitu, Kang. Agak lumayan. Cuannya lumayan. Makanya ya kita... kita... kandang juga kita pelebar terus lebih kita tepuni lah. Walaupun emang sepertinya juga kalau kelinci ini enggak tiap hari di... Juga sih, Kang. Kalau kita, Kang. Karena kan yang kerja juga ya, Kang. Kelinci, jenis apa nih, Kang? Ini jenis... Jerman Jayen, Kang. Nah, mungkin kalian itu banyak yang belum tahu, guys, ya. Nah, ini tuh Jerman Jayen, guys. Kalau aku sih karena sering main ke sini, guys, ya. Jadi udah bisa bedain Clemens Jayen dan Jerman Jayen, guys. Nah, itu salah satu yang aku udah curi, guys. Dari wasprivom. Tadinya kan awam banget, ya, guys, ya. Jadi sekarang udah tahu nih ini Jerman Jayen, guys. Jerman Jayen. Ini tuh usia berapa? Usia berapa nih, segeda gini nih? Ini baru 4 bulan, Kang. 4 bulan, jalan 5 bulan lah. 4 bulanan, Kang. Jadi, masuknya masuk ke... Masuk ke siapan, ya. Nanti 3 bulan lagi bisa di... Siapan untuk apa maksudnya? Siapan untuk ke... Pondes mungkin? Ke ternak lah. Ke breeder gitu. Emang umur berapa sih, Kang? Kalau mau ternak kayak gitu? Nah, kebeneran, Kang. Kemarin itu ada komentar di YouTube itu. Untuk breeding itu, dari usia berapa bagusnya, Kang? Untuk breeding, untuk jenis... Apa? Jenis Jayen, ya, Kang? Jenis Jayen, ya, Kang? Kalau mau Plemis maupun Jerman. Bagusnya itu di... 8 bulanan lah. 8 bulan. Berarti misalnya masih lama, dan belum usia apa-apa lah. Ya, ini... Ibaratnya 3 bulan lagi udah bisa sih. 3-4 bulan lagi lah. Bisa kita... Baby up lah istilahnya, ya. Berarti bagusnya di 8 bulan, ya? Ya, untuk betina, Kang. Oh, untuk betina? Untuk betina 8 bulan. Untuk jantan sih minimal 1 tahun lah, ya, Kang? 1 tahun. 1 tahun. Soalnya kan kalau di... Ini kan Jayen, ya. Jadi kita ngejar bobot lah, Kang. Soalnya kalau misalkan udah dikawinin, biasanya dia stuck, Kang. Stuck di bobot maupun di pertumbuhan lah. Oke. Kalau udah dikawinin. Apalagi jantan, ya. Jantan dia stuck. Kalau misalkan indukan sih, biasanya dia bertambah, Kang. Cuma gak sih titik-titikan lah, utamanya. Oke. Kalau dikawinin kayak gitu. Terus, untuk masalah, ini yang paling... Yang paling apa ya? Yang paling... Dihawatirkan untuk pemula sih, Kang. Saya mau bertanya ya. Untuk... Kelinci jenis Jayen kayak gini tuh, kendalanya di masalah apa sih? Akhirnya ada... Keluh pesahnya kah dalam merawat atau gimana? Kan ada penyakit ataupun apapun gitu loh. Ada perbedaan gak dari kelinci-kelinci lokal atau kelinci biasa? Kalau sebelumnya sih sama aja, Kang. Kalau kelinci, Kang. Kalau kelinci sama aja, Kang. Cuma yang jadi... Apa? Yang paling ngerisikan sih dia di pencernaan, Kang. Kadang-kadang kan rata-rata, kalau di kandang saya pun, ada beberapa yang tumbang karena pencernaan. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar, Kang. Soalnya saya nanya kesana-kesini, ke petang-petang yang udah senior dari saya, ya. Kalau udah dia masuknya ke penyakit pencernaan, agak susah juga, Kang. Mulai dari kembung, terus... Menceret, ya? Kembung menceret, terus... Biasanya kalau kembung menceret itu di umur-umur sapian, Kang. Umur-umur 2-3 bulan tuh rentan banget sih. Berarti udah segede gini, tapi masih ada kemungkinan atau enggak? Masih ada kemungkinan. Kalau segede gini juga masih ada kemungkinan. Cuma kalau udah gede, misalnya dia masuknya ke yang itu, Kang. Apa? Pup berlumperi itu, Kang. Tapi bukan disebut mencer, ya? Bukan itu, koksi. Nah, koksi. Itu istilah baru, ya, Kang. Klinci-klinci-klinci-klinci kayak gini, koksi. Terus penyakit-penyakit yang lain bisa kayak sorhok, Kang. Karena dia, kan, bubunnya kan gede, Kang. Sorhok itu luka di kaki, Kang, ya? Luka di kaki. Sorhok itu luka di kaki. Kebanyakan klinci sih, klinci-klinci-klinci kayak gitu penyakitnya, Kang. Cuma dia enggak terlalu ini, ya. Cuma kalau misalkan kita biarin lama-lama juga ini, Kang. Kenapa? Lama-lama juga bisa. Kan, kalau dia... Kalau dia sorhokan, dia... Napsumakannya kurang, Kang. Kalau begitu. Jadi kita harus perawatan ekstra juga, sih. Tapi kan, enggak cuma di klinci-klinci-klinci-klinci aja, Kang. Kalau sorhokan gitu, Kang. Enggak di jain-nggak di jain aja sih. Biasanya di klinci-kinci yang apa? Intinya bobotnya lebih besar, gitu? Bobotnya yang inilah. Jadi klinci itu kan ada tiga kategori, Kang. Ada yang jain, terus ada yang mini, yang medium. Oke, berarti urutannya ada ada mini, ada medium, ada jahian guys? ada jahian, biasanya yang medium ini Kang kayak rek, terus mz, nah itu bisa aja sih kalau misalkan memang kadangnya nggak pakai putres biasanya kalau nggak, putres bambu itu Kang jadi yang bagus itu mungkin putresnya yang plastik yang agak ngembal itu ya plastik bagus, bambu juga sepertinya bagus Kang cuma kalau bambu juga kita harus diperhatiin juga di apa sih, di rautanya ya, kadang-kadang ada yang rautanya yang masih kasar gitu Kang tajam pengaruh juga itu Kang itu sih terus untuk tadi pembahasan yang tadi kita kebelakang kan nanti bahas kembung, terus bahas pencernaan, nah itu disebabkan oleh apa Kang, biasanya nih, yang pengalaman kan keluar? pengalaman saya sih, kalau yang di kandang saya ya, banyak perinci, apa, perinci yang mentret kembung itu biasanya ini Kang kalau perinci-perinci yang masih kecil ya ibaratnya dia penyapi yang terlalu dini Kang jadi, ibaratnya kita sapi terlalu dini itu nggak bagus juga jadi kekembalan tubuhnya dia berkurang Kang apalagi misi-misi kayak gini ya jadi istilahnya belum beres nyusu dia udah di sapi kalau PC Jayan sih pengalamanku ya minimal dua bulan lah Kang dua bulan baru bisa sapi, dua bulan, dua bulan setengah baru bisa sapi, jangan lebih bagus sih makin, sebenernya kalau nyapinya makin gede makin bagus Kang umur tiga bulan tiga bulan bagus sih, tiga bulan, empat bulan cuma, kadang-kadang kan nanti hidupannya kalah Kang hidupannya kalah terus kayak apa banyak faktor sih kan biasanya kalau misalkan kita nyapinya terlalu nanti nggak bagus buat hidupan cuma kalau buat anak bagus Kang pertemannya bagus dia guys ini mungkin kalian dengar suara azan ya jadi angka baiknya kita break dulu nanti kita lanjut nah oke kita lanjut ya guys Alhamdulillah adonan udah beres jadi tadi itu bahas apa kita Kang tadi itu oh lambung ya, maksudnya pencernaan ya pencernaan tadi udah dijelasin juga sama kan turun, penyebabnya dan ya nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari aku nih pribadi nih Kang kenapa sih Kang milihnya pas pas pertama maksudnya kan jenis-jenis jenis-jenis itu banyak Kang ya banyak jenisnya gitu ada penci hias ataupun penci-pinci lokal kenapa milihnya yang jayang Kang? karena saya sendiri ini Kang, saya suka penci-pinci yang gede sih Kang dari awal saya suka emang suka penci-pinci jayang lah awal mula kan kita awal mula saya ini Kang awal mula sih dulu di plebis jayang plebis aja cuma apa sih ya seneng lah kita seneng terus karakternya juga ini Kang klinci-klinci jayang ini karakternya jinak Kang biarpun dia badan-badan gede ya untuk temen-temen gitu iya intermeju aja untuk temen-temen klinci jayang ini biarpun apa badannya gede tapi klinci ini ini apa jinak ya termasuk klinci yang jinak lah jadi istilahnya gak nakal lah ya gak anteng dia Kang jadi walaupun buat mainan anak kecil juga masih aman aman sih kan saya itu masih awam ya guys ya jadi untuk pemilihan klinci jayang itu sendiri itu masih masih bingung guys gitu jadi makanya kita langsung tanyain aja ke obosnya sendiri ke Senerudan sendiri ini ini untuk pembahasan yang jerman jayang dulu ya guys ya mungkin untuk pembahasan yang nanti kita di next content nah untuk jerman jayang sendiri Kang istilahnya yang kualitas bagus itu pemilihannya seperti apa sih Kang yang akan bisa jelasin ini jadi gini ya di karena saya juga kan ada beberapa klinci yang memang kualitasnya bagus bisa disebut bisa dibilang bagus lah Kang bisa dibilang bagus bisa dibilang yang ada juga yang lebih lebih standar lah ya kalau yang ini bagus Kang nah kita milik kelinci sih kalau misalkan pengen yang kualitas bagus pertama di ini Kang kita lihat di fisiknya Kang fisiknya oke maksudnya kan ini visual nih ya visualnya udah kelihatan nih dari kamera kita yang kita simpen ini pasti udah kelihatan nih ini visual dulu nih visualnya terus sama visual kelihatan lah ya visualnya terus dari ini juga Kang dari kesehatan si kelinci sehat nggak bentar ini kan sehat lah ya saya potongin bentar visualnya itu dilihatnya dari bagian mananya Kang maksudnya biar-biar lebih jelas lagi boleh dari fisik Kang fisiknya terus ini ya temen-temennya kelihatan ya boleh dari fisiknya terus apa telinga dia telinga punya telinga dia kokoh Kang kokoh banget telinganya nggak reflek ya nggak reflek terus tebel Kang telinga kokoh tebel muka Kang muka juga dia terlihat muka jadi gede lah ini nah ini ini telik kepala gede ini ini bisa lebih gede lagi Kang nanti dia seiring bertumbuhnya apa usia dia makin gede apalagi kalau misalkan udah dia kawin lah ya dia makin gede bisa makin gede juga gitu bisa makin gede lagi lah beratnya sama dari bon kaki Kang bon kaki-kaki lah beratnya kan kaki-kaki terlihat keker Kang kaki-kaki keker terus badan juga bagus lah kalau ini ya tulang-tulang keker lah soalnya kalau misalkan wuhuhuh sorry 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 guys jademan jayan ini dia kelihatannya harus emang yang apa kelihatannya semiat dia Kang jadi keker lah dari usia berapa sih Kang kelihatan eh sebenarnya dari sebenarnya kalau kita pelajari lah ya dari usia dini juga udah kelihatan Kang kalau ini Jerman ini crossing gitu kan soalnya kan gini eh atau banyak konsumen saya yang udah beli di kita sebutin di Binter Egg lah jadi dia nggak kok belinya jadi apa sepertinya kayak gini gitu karena banyak-banyak yang inilah kalau cuman sekarang Kang makanya kalau untuk temen-temen sih apa saran saya sih harus kalau misalkan mau beli apa Jerman Jagen harus cari di ini aja Kang di breeder-breeder yang emang udah terpercaya lah biarpun kalaupun emang harganya mahalan dikit ya nggak apa-apa lah soalnya dia punya kualitas lah ya punya kualitas lah carilah di breeder-breeder yang udah terpercaya lah Kang oke 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 ini untuk terakhir ya Kang ya untuk terakhir saya tanya nih saya tanya nih nanti kalian bisa komen aja kalau mau komentar kalau misalkan aku ada kurang nanya nih kalian bisa komen aja nanti kita bahas next content lah oke jadi sekarang itu terakhir nih penghasilan Kang Kliwon dari kelinci bisa beli domba bisa beli motor penghasilan perbulan aku malasin aja kira-kira berapa nah wah untuk untuk dari hobi jadi duit kalau bulan nggak tentu sih Kang soalnya kan nggak tentu soalnya kan kadang laku kadang laku kita kadang-kadang sebulan tuh full full inilah full konsumen lah ada juga yang kadang-kadang sebulan ini nggak ada pemasukan gitu Kang itu sih cuma jadi kalau misalkan dihitung-hitungan matematika ya dianggap aja kita keluarin Sapien lah Sapien di Sapien itu kita jermanjayan ya Sapien di umur 2,50an tuh kita keluarin di 5 juta per pasang 5 juta per pasang jermanjayan itu udah kualitas show ya atau good quality lah good quality soalnya kalau jermanjayan soalnya kan belum ada nih Kang kita kan keluarin di 5 juta per pasang itu umur 2,50an ya guys siap 25 bulan yang anggap kita misalkan sebulan kita bisa sebenarnya nggak usah banyak-banyak Kang sebulan kita bisa ngeluarin 2-3 pasang aja udah lumayan Kang hitung-hitungan kasarnya anggap kita punya satu indukan lah satu indukan itu dalam jangka waktu yang indukan ya kita kan jangka satu indukan itu bisa menghasilkan ya kalau misalkan normal terus lancar juga kan kita bisa menghasilkan kurang rata-rata sih sepuluh ekoran ya sepuluh ekoran banyak sepuluh ekoran anak dari sepuluh ekor ini ya dari yang surpep anggap lah jangan usah kita surpep di angka 7-6 ekoran lah anggap 6 ekor lah ya dari sepuluh anak ini yang surpep 6 ekor ya kita kalkulasiin aja 6 ekor ini gitu bisa aja sih nah paling sekalinya guys ya jadi 6 ekor mungkin ini pahit-pahitnya guys ya kita ngelang pahitnya 6 ekor mungkin jadi 3 pasang tuh nah kali aja 5 juta nah itu penghasilan kakliwon perbulan ya kan dari satu indukan kan dari satu indukan karena indukannya ini banyak kalian bisa bayangin aja guys ya gitu cuma kalau namanya hobi sih sebenernya kalau kita hitung-hitungan susah juga kan makanya ya kalau kita apa kita suka sih sebenernya kita suka dulu aja kan jangan apa sih jangan terlalu ambisi ke matematika lah ibaratnya ya oke betul kan kalau kita udah berjalan kita seneng nanti itu juga ikutin lah ikutin betul itu ilmu hobi jadi duit oke ini dari bos kliwon itu ilmu hobi jadi duit jadi jadi duit guys nah mungkin cukup aja gitu ya kan kalau misalkan emang rame ya mungkin kita lanjutin untuk bahas klinis jahian kalau misalkan emang ya mudah-mudahan rame aja nanti kita lanjut aja kita bahas klinis jahian ya guys ya salah satu klinci terbesar kedua mungkin ya guys ya jenis-jenis klinis terbesar kedua oke mungkin cukup sekian aja video kali ini jadi jangan lupa subscribe dan komen share ke tempat lain biar channel semakin baik oke thank you bye-bye thank you kan kliwon ya siap